Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel saya, Alsan Channel Seperti biasa, yang belum subscribe, subscribe dulu dong Biar saya makin semangat membuat pembahasan JPNS buat teman-teman semua Oke teman-teman, di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang soal-soal tes JPNS Dan kali ini kita fokus ke tes wawah sekterbangsaan atau TWK Dan tahun ini TWK ternyata horror Banyak teman-teman yang sudah tes dan tersandung di TWK Eits, tapi jangan khawatir, jangan gelisah Saya akan awali video ini dengan FR atau feed record dari teman-teman yang sudah tes Biar teman-teman punya gambaran Seperti apa tes nantinya dan sebagai senjata tempur menghadapi perang besar bernama SKD tes JPNS Oke, biar gak lama-lama langsung kita cekidot Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, saya akan awali video ini dengan membacakan FR atau feed record Laporan dari teman-teman yang sudah melaksanakan tes JPNS Semoga ini bisa menjadi gambaran teman-teman yang belum tes untuk menghadapi tes selanjutnya Dan banyak beberapa mengatakan yang paling horror di tahun ini adalah tentang TWK Sehingga perlu saya bacakan biar kalian semuanya bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tes JPNS Dan FR-FR ini saya dapatkan dari grup FR-JPNS Dimana teman-teman yang sudah tes kemudian menuliskan dan mengirimkannya di grup ini Oke yang pertama kita bahas Bismillah, pengalaman saya Soal TWK, UUD gak ada yang keluar Sejarah gak ada yang keluar Soal TWK lebih kayak penalaran gitu Soal yang saya ingat, kenapa setelah amandemen UUD dibentuk MK Soal bahasa-bahasa menentukan inti pokok, mau perbaiki penulisan dan seterusnya Kita fokus ke TWK ya Selanjutnya FR yang kedua TWK agak sulit saya Maksudnya TWK agak sulit mungkin bagi dia ya Banyak penerapan, pasal-pasal gak ada Pengamalan Pancasila ada dua soal Saya dapat yang bekerja sama dengan bangsa lain Sama meredam konflik pada bangsa lain Lain-lain kebanyakan penerapan tentang Pancasila Pluralisme agama dan lain-lain Ada juga tentang GAPI Ada juga TWK rasa TKP tentang menentukan sikap Kayaknya banyak terbatu sama soal-soal bahasa Indonesia muda Banyak-banyak pahami tentang PUEBI aja teman-teman Kemudian kita lanjutkan ke FR yang selanjutnya Kita fokus ke TWK ya TWK soalnya pendek-pendek sih Kebanyakan tentang studi kasus Terus ambil kesimpulan itu Masuk penerapan Pancasila keberapa Udah-udang 1945 dimatengin Dipahami aja gak usah dihafal Pasal-pasal dan tanggal-tanggal gitu gak diminta kok Udah tertera di soalnya jadi tinggal minta disimpulin studi kasusnya Bahasa Indonesia juga ada Suruh simpulin paragraf Cari ejaan yang salah Terus cari simpulan yang gak sesuai sama paragraf Kemudian kita lanjutkan ke FR yang berikutnya Kita fokus lagi ke TWK Hafalan cuma porsi kecil banget Cuma emang harus banyak pengetahuan Banyak materi yang harus difahami Harus bisa menelaat dan analis soal dan pilihan ganda Tadi aku yang pasti gak ada sila-silaan Yang ada pencerminan nilai apa dari Pancasila Ya dibola-balik gitu narasinya Undang-undang cuma pengaplikasian 3 soal Bentuk soalnya ada narasi tentang berita update terkinian Nah pilihannya itu apa yang kita fahami tentang 4 pilar Termasuk juga ada gerasi, tolerasi, dan radikalisme Oke teman-teman itu tadi FRFR yang sudah dikirimkan oleh teman-teman Ada ribuan sebenarnya tapi gak mungkin kita bahas semua Semoga yang 4 ini bisa jadi gambaran Dan teman-teman juga bisa mempersiapkan diri Ternyata seperti itu soal yang keluar Tapi satu informasi penting buat kalian semua Di servernya tes CPNS Atau di servernya panitia PNS Itu banyak sekali soal Ada ribuan bahkan ratusan ribu soal Yang nantinya akan secara random untuk dikerjakan Jadi antara satu orang dengan yang lain akan tidak sama Sehingga antara FR1 dengan FR yang lainnya beda Nah ini sehingga teman-teman harus baca banyak FR Sebagai referensi biar teman-teman makin mantap persiapan untuk tes CPNSnya Oke teman-teman langsung saja kita ke latihan soal Langsung cekidot soal yang pertama Keadilan kapal penangkap ikan asing di Cina di Laut Natuna Utara Secara hukum internasional telah mengusik hak berdaulat negara Republik Indonesia Kendati Cina berdali bahwa mereka mempunyai kedaulatan di sebagian wilayah Laut Utara Natuna Dan militer Cina sering melakukan patroli di wilayah tersebut Justru RI lah yang mempunyai kedaulatan penuh atas Laut Utara Natuna Karena termasuk zona ekonomi eksklusif Sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan semesta TNI telah mengerahkan pasukan Untuk memperkuat pertahanan di wilayah Laut Natuna Utara Lantas bagaimana peran rakyat sebagai unsur pendukung pertahanan semesta Harusnya bertindak dalam menyikapi kasus ini A. Menyalahkan pemerintah RI terutama kemenlu yang tidak becus dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia B. Bersedia mengorbankan jiwa dan raga untuk berperang melawan tentara Cina di Laut Utara Natuna C. Mengaktifkan aktivitas penangkapan ikan di wilayah Laut Utara Natuna Dengan dilengkapi peralatan dan teknologi yang canggih D. Berunjuk rasa di depan kedutaan besar Cina untuk memprotes E. Melakukan aksi polisionil terhadap nelayan Cina yang ada di Laut Natuna Utara Baik, perhatikan untuk menjawab soal TWK yang seperti ini Maka kita harus menemukan kata kuncinya Perhatikan disini adalah membahas tentang peran rakyat Jadi peran kita dalam belan negara ini seperti apa Saya kasih waktu, jawab 5 detik 5, 4, 3 2, 1 Baik, pasti jawaban kalian semua benar Jawabannya adalah C. Mengaktifkan aktivitas penangkapan ikan di wilayah Laut Utara Natuna Dengan dilengkapi peralatan teknologi yang canggih Kenapa demikian? Kita bahas bersama Salah satu solusi untuk menunjukkan kedaulatan kita di Natuna Adalah dengan menegaskan keberadaan kita di sana Salah satunya dengan menepatkan nelayan di Natuna Utara Sebagai salah satu unsur kekuatan pendukung dalam pertahanan semesta Jawaban B salah Karena kita bukan dalam kondisi perang Kita bukan TNI Dan yang ditanyakan adalah peran sivil sebagai unsur pendukung pertahanan semesta Langsung ke soal yang kedua Beli negara adalah tekat, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur Menyeluruh dan terpadu Serta dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Berikut yang merupakan manfaat dari aktivitas belan negara kecuali Nah ini ya Ini ya kadang sering banyak orang terjebak Ternyata di belakangnya ada kecuali Maka kita harus komprehensif dalam membaca soal A. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara B. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan C. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri D. Dapat menghilangkan sifat atau perilaku buruk seperti malas, boros, tidak disiplin, egois, hingga apatis E. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antara sesama 5 titik buat kalian gampang banget ya Tentang belan negara Baik jawabannya adalah A. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Kenapa jawabannya A? Kita bahas Cekidot Selain memiliki fungsi dan tujuan Aktivitas belan negara memiliki banyak manfaat yang dapat berguna untuk bangsa maupun negara itu sendiri Beberapa manfaat yang dapat dirasakan antara lain adalah A. Mampu membentuk perilaku jujur, adil, tegas, tepat, dan memiliki sikap peduli antara sesama Kemudian dapat menghilangkan sifat atau perilaku buruk seperti malas, boros, tidak disiplin, egois, hingga apatis C. Melatih jiwa kepemimpinan atau leadership pada individu tertentu dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok Selanjutnya, mampu membentuk mental dan fisik yang kuat dan tangguh Manfaat selanjutnya adalah dapat menumbuhkan jiwa kebersamaan dan solidaritas terhadap sesama Kemudian mampu membentuk sikap disiplin pada suatu individu baik waktu, kegiatan, maupun aktivitas lainnya Kemudian sikap menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan negara Serta menumbuhkan jiwa patriotisme yang sesuai dengan kemampuan diri Sikap belan negara dapat berpengaruh besar terhadap kemakmuran negara Indonesia Berlaku belan negara dapat melindungi negara baik wilayah, sumber daya, kedaulatan, hingga kemerdekaan negara Jadi ini adalah manfaat dari belan negara Dan jangan lupa belan negara masuk dalam kisih-kisih TWK CPNS tahun ini Lanjut ke soal yang ketiga Pada tahun 2010 mencuat istilah tahanan mewah Ruang tahanan tersebut milih seorang terbidana kasus suap Dalam penyelidikan petugas menemukan berbagai fasilitas yang melebihi tahanan lainnya Antara lain tempat tidur, kulkas, ruang tamu, sofa, radio tape, serta meja kerja Bahkan satuan tugas menemukan ruang karaoke yang dilengkapi televisi Jika dikaitkan dengan HAM, hak asasi manusia dalam Pancasila Temuan ini merupakan penyimpangan sila yang keberapa Nah ini ya penuturan dari beberapa teman yang sudah tes Soal-soal tentang pengamalan Pancasila Ini yang banyak muncul A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia B. Persatuan Indonesia C. Kemanusiaan yang adil dan beradab D. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Atau E. Ketuhanan yang maha esa Kadang ini ada yang gini aja Satu, dua, tiga, empat, atau lima Baik intinya kita harus paham tentang butir-butir Pancasila Baik soal ini jawabannya adalah Kita jawab bersama jawabannya adalah C. Kemanusiaan yang adil dan beradab Berarti Pancasila sila yang kedua Kenapa demikian? Kita cek Temuan tersebut merupakan penyimpangan terhadap sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Sila kedua mengandung jaminan terhadap HAM Salah satunya hak kesederajatan dalam hukum Ruang tahanan mewah merupakan wujud diskriminasi atau perlakuan berbeda dalam hukum Seharusnya setiap tahanan memiliki ruang tahanan yang sama Sehingga terwujud kesederajatan dalam hukum Atau equality before the law Baik lanjut kita lanjutkan ke soal yang keempat Ledakan membunuh diri yang terjadi di markas Poresta Besmedan Sumatera Utara pada Rabu tanggal 13 November 2019 pagi Pelaku diduga satu orang yang mengenakan jaket ojek online Setidaknya enam orang terluka Yang terdiri dari lima anggota polisi dan satu warga sipil Aksi ini merupakan contoh kasus penyimpangan dari sila keberapa A1, B2, C3, D4, atau E5 Baik ya seperti ini Sudah tahu jawabannya? Kita cek bersama jawabannya adalah B, sila kedua Kenapa demikian? Kita cek Mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal merupakan penyimpangan sila kedua Karena ini sudah mencederai nilai kemanusiaan Langsung ke soal yang kelima Pada suatu hari Riki sudah memiliki istri dan empat orang anak Dan Sandra yang bersama Riki Berstatus masih gadis berumur 24 tahun Perlaku Sandra tersebut termasuk pelanggaran sila keberapa 1, 2, 3, atau 5 Kita bahas bersama Saya yakin jawaban kalian semua benar Jawabannya adalah sila yang pertama Atau ketuhanan yang Maha Esa Kenapa demikian? Kita cek Di soal tersebut Riki mempunyai istri dan anak Lalu Sandra juga bukan istri sahnya Riki Kemudian mereka melakukan hubungan suami istri Itu terbukti bahwa mereka melakukan hubungan yang seharusnya tidak mereka lakukan Tanpa ingkatan sebuah perkawinan Atau biasanya disebut dengan berzina Berzina sangat dilarang agama dan undang-undang Sehingga apa yang dilakukan Sandra menyalahi sila dalam Pancasila Yaitu sila pertama Yaitu ketuhanan yang Maha Esa Paham ya? Baik Lanjut ke soal yang ke-6 Ini soalnya panjang-panjang ya Tim Sabu Bersih Pengutan Liar Atau lebih dikenal dengan Saber Pungli Atau Tim Saber Pungli dalam operasinya dipimpin langsung oleh Menko Poluka Miranto Membawai jajaran di bawahnya sebagai pelaksana lapangan yaitu Polri Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan Informasi Birokrasi Tim ini dipastikan akan mengawal pemberantasan Pungli Baik di pusat maupun daerah Pungli menurut Pasal 12 Sukruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Berasal dari Pasal 423 KUHP Yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang kemudian diremuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Merupakan tindakan Teman-teman kalau ketemu yang kayak gini Udah lah gak usah dipusingkan tentang pasal-pasal Undang-Undang Nomor Berapa Kata khususnya ada pada Pungli Itu saja sehingga kita Kita lihat jawabannya A. Tindakan pelanggaran hukum tata usaha dan administrasi publik B. Tindakan pelanggaran hak asasi manusia C. Tindakan pelanggaran kode etik aparatur negara D. Tindakan pidana korupsi E. Tindakan pelanggaran hukum perdata Udah jelas ya Soalnya panjang tapi ternyata ya Poinnya itu aja Tentang Pungli Udah jelas ya Pungli itu adalah salah satu tindakan dari Tindakan pidana korupsi Sekarang kita ke pembahasannya Dalam rumusan korupsi pada pasal 12 Uruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk Dalam pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 Sebagai tindak pidana korupsi Yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak pidana korupsi Menjelaskan definisi pengutan liar Adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri Atau penyelenggara yang dengan maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum Atau dengan menyalahgunakan kekuasaan Memaksa seseorang memberikan sesuatu Membayar Atau menerima pembayaran dengan potongan Atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri Jadi ini ya Ini adalah definisi dari Pungli Dan Pungli itu adalah salah satu dari tindak pidana korupsi Soal nomor 7 Banyaknya kejadian terorisme Membuat keutuhan bangsa Indonesia semakin terkoyak Salah satunya adalah kejadian bom bunuh diri di gereja battle Yang berada di Solo tahun 2016 Aksi teror bom bunuh diri ini menyalahi sila keberapa? Satu, dua, tiga, empat, atau lima Pasti sudah tahu ya jawabannya Baik Nomor tujuh ini adalah menyalahi sila yang ke satu Kenapa demikian? Kita cek Bom bunuh diri di gereja battle Kayak apa bacanya? Ya anggaplah battle Merupakan salah satu teror akibat fanatisme dan intoleransi agama yang berlebihan Menimpang sila ke satu Dimana banyak masyarakat yang sakit dan bahkan meninggal karena tindakan tersebut Maaf ya ini ternyata banyak yang kurang ini tulisannya Baik Selanjutnya kita langsung ke soal nomor delapan Yang bukan termasuk nilai-nilai yang tergantung dalam sila keempat Pancasila adalah A. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara B. Tidak memaksa kehendak orang lain C. Menghormati hasil musyawarah bersama D. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian suatu masalah E. Pengambilan keputusan berdasarkan dengan penetapan tanpa dimusyawarah terlebih dahulu Kayaknya sudah langsung bisa tertangkap ya soal seperti ini ya Ini mah gampang banget Jawabannya pastilah E. Pengambilan keputusan berdasarkan dengan penetapan tanpa musyawarah terlebih dahulu Pokoknya kalau sila keempat ini hubungannya dengan musyawarah Selanjutnya kita bahas Nilai yang tergantung dalam sila keempat adalah Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Menghormati hasil musyawarah bersama dan ikut serta dalam pemilihan umum Jadi orang kalau golput tidak menyoblos, tidak memilih Maka dia sudah menyalai sila yang keempat Dan kabarnya ada soal seperti itu Lanjut Soal sembilan Bahasa Indonesia pertama kali diikrarkan sebagai bahasa nasional pada saat sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 Secara umum bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan Yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara Berikut ini yang bukan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah Yang bukan ya Ingat Harus jeli membaca soal Kadang yang bukan ini tidak terbaca A. Sebagai bahasa resmi kenegaraan B. Sebagai identitas bangsa C. Sebagai alat komunikasi bangsa Indonesia D. Sebagai kebanggaan bangsa Atau S. Sebagai alat pemersatu bangsa Gimana? Sudah dijawab 5, 4, 3, 2, 1 Baik jawabannya adalah A. Sebagai bahasa resmi kenegaraan Kenapa? A bukan kita bahas Ya fungsi bahasa Indonesia adalah Ada empat Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa Yang berbeda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya Oke teman-teman Untuk soal selanjutnya akan kita bahas di bug yang kedua Sabar ya Baik teman-teman demikian tadi Pembahasan kita tentang tes CPNS Fokus pada tes wawasan kebangsaan Atau TWK yang katanya Di periode kali ini Tes CPNS kali ini Agak sedikit horror Karena beberapa soal tidak terprediksi Semoga yang kita bahas kali ini Bermanfaat bagi teman-teman semuanya Bisa menjadi bahan persiapan teman-teman Untuk menghadapi tes CPNS Dan saya doakan Semoga teman-teman yang melihat video ini Lulus sebagai CPNS tahun ini Mohon maaf jika ada kesalahan Dan tunggu video-video saya selanjutnya Yang akan membahas tentang tes-tes CPNS Dan terakhir Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Biar saya semakin semangat Untuk membuat pembahasan tes CPNS Buat kalian semua Kurang lebihnya mohon maaf Dan sampai jumpa